selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dokter akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molag channel, channel yang mengedukasi dan menghibur channel dimana oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu sedangkan yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali ya tentang tanpa ragi yang di video sebelumnya saya katakan sudah meninggal ya jadi video tadi malam yang saya buat video kemarin tanggal 1, bulan 1 kemarin itu lumayan viral ya istilahnya banyak sekali yang nonton dan tentu saja banyak sekali pendukung tanpa ragi yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa idolanya sudah meninggal kan begitu jadi banyak sekali saya lihat saudara-saudara kita dari sebelah yang marah besar kepada saya ya banyak sekali yang komplain yang mengatakan fitnah hoax dan sebagainya ya jadi mereka tidak terima kalau jagoan mereka ini meninggal mereka pingin bahwa jagoan mereka ini bisa terus ada ya bisa terus eksis bahkan bisa mengklaim bahwa dia menang melawan tuhannya umat muslim seperti yang digembar-gemborkan oleh beberapa polemikus yang ikut membahas hal tersebut ya jadi banyak polemikus-polemikus yang istilahnya berbangga dengan menggunakan standar tersebut sebagai standar kebenaran padahal ya yang namanya Allah itu yang namanya Tuhan itu ya gak bisa kita perintah suka-suka kita pingin sukses ya kalau Allah belum berikan kesempatan berikan kita kesuksesan ya gak bisa ya walaupun kita meminta dengan begitunya begitu juga dengan azab gak bisa segampang itu ya gak bisa apalagi kalau kita ingin mengazab orang lain apalagi ya kalau kita mendoakan saya doakan semoga orang itu celaka sebelum 2022 berakhir gak bisa kawan-kawan saya didoakan meninggal oleh beberapa orang ya bukan didoakan malah menyuruh Tuhannya gitu menyuruh Tuhannya mencabut nyawa saya sebelum 2022 berakhir Alhamdulillah ini sudah tanggal 2 bulan 1 ya sudah lewat 2 hari dan saya yakin ya hidup dan mati saya hanya di tangan Allah gak ada hubungan dengan doa orang ya gak ada hubungannya jadi semua itu ya terserah kepada Allah kalau Allah masih izinkan saya hidup saya hidup Allah masih izinkan saya buat konten seperti ini maka saya buat konten kalau memang Allah udah gak izinkan ya gak mungkin saya bisa buat konten ini contoh misalnya saya jadi bisu gak bisa ngomong lagi gimana saya buat konten saya batuk-batuk ya yang parah sampai gak bisa buat konten masuk rumah sakit ya gak bisa jadi semua yang terjadi pada diri kita ya dan apa yang kita alami ini semua karena Allah kan sudah dibilang semua atas izin Allah bukan karena hebatnya kita bukan karena kuatnya manusia gak ada itu ya jadi ya teman-teman harus banyak lah ya kita ini berserah kepada Allah selalu libatkan Allah dalam segala hidup kita baik dari kita bangun sampai nanti kita tidur lagi selalu minta petunjuk kepada Allah tuntunan jalannya karena kalau Allah yang memberikan tuntunan Allah yang membukakan jalan gak akan ada orang yang bisa menutup jalan tersebut ya kalau memang rejeki itu dari Allah siapa yang bisa tahan rejeki itu siapa yang bisa gagalkan rejeki itu gak ada ya gak akan ada yang sanggup oke kita lihat ya jadi video kemarin itu cukup viral ya teman-teman ya ini video kemarin yang saya membahas akhir hidup si penista tanpa ragi yang meninggal saya bilang ya saya gak tahu apakah saudara-saudara yang marah-marah itu gak menonton secara full ya kadang-kadang ada orang gak nonton full tapi sok mengomentari itulah saya katakan coba tonton dulu sampai full biar anda ngerti apa yang saya maksud biar jangan gagal paham ya jadi yang bagi belum nonton silahkan ditonton ya ini video kemarin di channel HMC ya jadi disini saya ingin kembali mengulang dan memberikan tantangan lah ya kalau ini tantangan yang benar kita gak suka menantang yang aneh-aneh jangan kalian bilang bang buat tantangan yang sama seperti tanpa ragi enggak saya gak mau mencoba yang gitu saya gak mau mencoba yang gitu karena yang mencelakakan kita itu ya setan kawan-kawan setan juga bisa mencabut nyawa kita atas izin Allah tentunya ya atas izin Allah setan membuat kita celaka malaikat menolong hidup kita atas izin Allah juga jadi jangan mencobai yang gak-anggak masuk ke tempat angker terus kalian merasa bahwa wah hidup saya sudah benar maka saya akan selamat celaka kalian gak boleh menantang yang gak-anggak ya oke jadi disini saya ingin membuat tantangan yang simple saja ya saya tulis siapa ya diantara kalian nih yang tidak terima konten yang saya buat kemarin ya siapa yang gak bisa terima silahkan anda buktikan ya siapa yang bisa membuktikan bahwa tanpa ragi yang live tanggal 1 kemarin di tahun 2023 itu sama orangnya ya adalah orang yang sama dengan tanpa ragi yang membuat video azab ya pada bulan lalu siapa yang bisa membuktikan nih kalau itu adalah orang yang sama kalau kalian bisa membuktikan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang sama maka channel HMC ini ya ya channel yang saya pakai ini sekarang HMC Hidayah Mualaf Channel akan saya hapus akan saya hapus ini bukan channel main-main ya walaupun bukan channel besar kali juga gitu tapi saya rasa ini channel yang cukup punya impact dan cukup ditakuti oleh saudara-saudara kita karena selalu mengungkapkan sisi kebenaran dan mengajak teman-teman berpikir ya banyak sekali yang ingin mencelakai channel ini jadi bagaimana ya saya rasa sudah cukup menarik lah ya tantangan ini kalian tinggal membuktikan bahwa tanpa ragi yang live tanggal 1 bulan 1 2023 kemarin itu adalah tanpa ragi yang sama dengan tanpa ragi yang buat video azab sesimpel itu kawan-kawan cukup simple ya jadi kalau teman-teman lihat ini channelnya tanpa ragi ya oh saya harus share screen lagi sorry saya share screen dulu tanpa ragi ini sekarang sistem share screennya agak beda dengan biasa oke ini ini tanpa ragi yang sekarang ya yang sekarang channelnya channel saya lebih besar ini baru 121 ribu jadi kalau kita lihat ya sekarang tanpa ragi ini 3 jam yang lalu ada buat video ini sekarang udah muridnya nampaknya udah bukan tanpa ragi lagi bukan tanpa ragi lagi yang ngomong ciptakan mereka padahal mereka menyembah Tuhan yang mereka ciptakan mereka menipu Tuhan dan masyarakat padahal tanpa mereka sadari mereka hanyalah menipu diri sendiri di dalam hati mereka ada penyakit lalu Tuhan mereka menambahkan penyakit mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka oke teman-teman lihat ya ini 3 jam yang lalu ya seperti biasa lah suara robot ya karena channel tanpa ragi ini adalah channel yang tanpa identitas jadi bukan tanpa ragi saja tapi tanpa identitas disini kita bisa lihat ya ini suara yang sekarang yang kemarin sempat saya bilang muridnya ya murid atau sebenarnya sekarang tanpa ragi dua lah ya kalau kita bilang itu sekarang itu adalah tanpa ragi dua ya ini 3 hari yang lalu teman-teman bisa dengar apakah kamu pernah mengalami apapun yang kamu lakukan kamu tetap dikatakan sebagai orang yang jahat apakah kamu pernah mengalami segala oke ya clear ya kawan-kawan ya jadi ini yang sekarang dan sekali lagi tantangan saya sangat simple tantangan saya itu sangat simple jadi kalau teman-teman yang keberatan tinggal anda buktikan saja karena dari hasil saya lihat-lihat ini gak sama ya tanpa ragi yang live sekarang itu bukan tanpa ragi yang membuat video azab itu ya bukan orang yang sama saya rasa teman-teman cukup inilah ya cukup fair lah ya untuk saya buat tantangan ini kalau kalian bisa buktikan silahkan buktikan kalau gak bisa buktikan yaudah diam-diam aja gitu kan ya kalau gak bisa buktikan diam-diam saja kalau Wak Donat kita nampak jelas Wak Donat yang sekarang live ya kalau kita lihat ini Wak Donat tunggu ya kita buka dulu channelnya Wak Donat Wak Donat yang sekarang dengan Wak Donat yang debat sama Almarhum Ustaz Insan Mokoginta sama gak? oh sama ya kita bisa lihat kesamaannya ya dari wajah suara ya titik bengek kita lihat ini Wak Donat yang sekarang nah ini Wak Donat yang sekarang ya ini Wak Donat yang sekarang nih yang tadi malam live ya pemenang lawak-lawak dia bilang ya ini Wak Donat yang sekarang walaupun kita lihat dia sekarang agak kurus ya tidak seperti dulu yang gendut gitu kan 10 tahun yang lalu yang waktu dia sama Almarhum Ustaz Insan Mokoginta tapi ini adalah Wak Donat yang sama ya kita sepakat bahwa ini Wak Donat yang sama dengan Wak Donat yang berdebat dengan Ustaz Insan Mokoginta ya kalau Wak Donat yang dulu ini oke kita bukakan dulu ya mohon maaf agak lelet kalau Wak Donat yang dulu ini ya kita bukakan Wak Donat Entire sorry agak lama solong sabar oke ya ini Wak Donat yang dulu nih yang agak gendut ini orang yang sama kalian tanya ke dia coba kau buktikan bisa dia buktikan ya kalau kalian tanya sama Wak Donat buktikan bahwa kamu adalah Wak Donat yang debat dengan Almarhum Ustaz Insan Mokoginta dia bisa buktikan kalau dia yang sekarang di channel Sang Debaters itu adalah Rudy Yohanes yang debat 11 tahun atau 12 tahun yang lalu ya dia bisa buktikan kalau tanpa ragi bisa buktikan gak nah coba ya coba buktikan bahwa tanpa ragi yang sekarang yang live sekarang di 2023 adalah tanpa ragi yang membuat video azab tersebut silahkan ya kalau bisa buktikan saya hapus channel HMC ini sesimpel itu ya sangat simple dan saya udah bilang ya kalau yang namanya avatar gambar ya suara apalagi suaranya itu suara robot ya itu semua bisa buat semuanya itu bisa niru bahkan suara yang spesifik aja dengan teknologi-teknologi sekarang itu bisa dibuat ngeri sekarang kawan-kawan teknologi ini sangat ngeri kawan itulah kenapa ya saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh si Ginca ya si Gincu dia bilang wah ini semua ini kan kita cuma di medsos selama kita belum bertemu langsung ya ini kita belum bisa 100% percaya itulah saya bilang ya kadang-kadang kita ini butuh lah ngumpul-ngumpul ya saling kopi darat supaya kita kenal secara pribadi oh tau ini orangnya yang mana yang pertama supaya kita ini kalau diskusi ya tidak terlalu ekstrim karena kita tau oh lawan kita ini teman oh ini kawan kita gitu ya dan yang kedua supaya silaturami itu terjaga supaya istilahnya kita ini bisa saling lebih mengerti saling lebih mengenal itulah saya bilang tolong ya kalau bisa ada kopi darat lah antar pendebat gitu kan yang muslim kristen gitu gak ada masalah kita ini walaupun beda iman kita ini dalam kerangka NKRI kita ini satu bangsa ya itulah kenapa saya kalau diajak kopi darat gak pernah keberatan gak pernah keberatan saya bahkan saya yang mengajak kan teman-teman bisa lihat beberapa kali saya yang ngajak ketemu ya artinya jelas kita orangnya ya kita orang yang jelas oke jadi kalau kita bicara apa ya istilahnya fiksi punya avatar gitu kan avatar atau gambar doang jangan kan cuman gambar dua dimensi seperti itu kalau ini kan cuman gambar foto gitu dua dimensi atau video gitu sekarang hologram yang tiga dimensi saja sudah bisa dimunculkan saya kasih nampak jadi ada salah satu artis ya dan ini sekarang bukan teknologi yang wah gitu sudah banyak yang pakai teknologi ini ya sudah banyak konser-konser yang menghadirkan artis-artis atau penyanyi-penyanyi yang sudah meninggal itu dimunculkan kembali saat konser ya salah satunya yang ini ya teman-teman bisa lihat ya Lim Yong Tai saya nggak tahu siapa ini ya Lim Yong Tai yang meninggal sembilan tahun lalu kembali dihidupkan dalam bentuk hologram ya nah ini grup band dia lah ya grup band dia ada lima orang harusnya yang satu sudah meninggal ya terus saat mereka bikin konser ya memorial moment dihidupkan kembali ini orangnya ya teman-teman lihat bentar cuman nggak bisa panjang nanti kena kena lagu teman-teman bisa lihat ya begitu nyata ya begitu nyata ini loh luar biasa ya dengan teknologi sekarang bisa dihadirkan yang beginian dengan teknologi bisa dihadirkan yang beginian orangnya sudah meninggal sembilan tahun lalu kena kanker perut ya kalau nggak salah saya baca beritanya ya nih muncul secara hologram Lim Yong Tai yang meninggal sembilan tahun lalu kembali jadi sorotan Ulala Session ya dan Lee Seung Chul lagu sendu Western Sky milik Lee Seung Chul seolah semakin menyerati banyak netizen saat mengetahui fakta dibalik penampilan program jadi memang dia sudah meninggal sembilan tahun yang lalu ini dia ya kembali dihadirkan dalam bentuk hologram kawan-kawan keren ya ini sudah tiga dimensi kawan-kawan apalagi apalagi yang cuman seperti si Tan Paragi yang cuman gambar doang sangat gampang ya menghadirkan Tan Paragi yang sudah meninggal hanya dengan menggunakan profil piknya saja itu gampang sekali terus suaranya bagaimana Bang oh suaranya bisa saja itu kan voice changer kawan-kawan ya itu voice changer gampang sekali sama misalnya seperti akun saya inilah ya akun saya misalnya saya sudah tidak ada lagi ya sudah tidak ada lagi dan mungkin teman-teman saya ingin meneruskan channel HMC ini dengan menggunakan semangat yang sama atau menghadirkan saya gitu kan ya teman-teman saya yang meneruskan tinggal menggunakan gambar ini ya gambar avatar saya terus namanya dokter akal tetap dan membuat suara yang ya mirip sama saya mungkin cari orang yang mirip ya atau gunakan aplikasi pengubah suara diusahakan mirip dengan saya ya diusahakan mirip dengan saya kalau tanpa ragi lebih gampang karena dari awal suaranya itu sudah suara palsu kalau saya ini kan suara asli artinya harus mengubah agar mirip dengan suara saya tapi kalau tanpa ragi memang sudah suara palsu jadi dengan gampang ya yang meneruskannya bisa menggunakan suara tanpa ragi ya itu suara palsu tinggal pakai suara itu aja sesimpel itu sesimpel itu kok jadi selama teman-teman gak bisa membuktikan ya bahwa tanpa ragi itu yang sekarang live itu adalah tanpa ragi yang buat video azab ya terimalah kenyataan itu kawan-kawan selama belum ada penemuan baru ya belum ada fakta baru ya terimalah fakta ini ya sama misalnya kayak kita punya fakta ya kalau sekarang misalnya kita menemukan fakta bahwa ya Majapahit dulu adalah penguasa Nusantara Majapahit pada tahun itu adalah penguasa Nusantara walaupun banyak orang-orang ya yang mengatakan oh bukan bukan Majapahit begini-begini mereka punya teori mereka punya asumsi ya banyak orang yang punya asumsi yang lain tetapi selama mereka gak bisa membuktikan asumsi mereka ya itu cuma asumsi tetap yang harus digunakan adalah fakta bahwa Majapahit adalah penguasa saat itu kerajaan Majapahit ya jadi bagi teman-teman selama belum bisa membuktikan bahwa tanpa ragi yang sekarang live adalah tanpa ragi yang sama dengan yang membuat video azab ya terima aja bahwa tanpa ragi yang kemarin itu udah meninggal yang sekarang ini adalah penerusnya tanpa ragi 2 yang sekarang mengisi konten di channel tanpa ragi itu adalah tanpa ragi 2 penerus tanpa ragi jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya terimalah kenyataan ini kawan-kawan tapi ini mungkin akan jadi tren ya akan jadi tren bahwa tongkat estafet itu bisa diteruskan saya gak tau ya apakah nanti akan ditiru juga dengan channel-channel yang lain ya apakah mereka akan meneruskannya seperti itu juga jadi penggantinya itu menggunakan nama yang sama atau mungkin orang yang berbeda saya gak tau kalau Wak Donat mungkin dia muridnya pakai nama sendiri tapi mungkin pakai topeng yang berbeda kalau Wak Donat kan misalnya dia pakai topeng Batman mungkin muridnya nanti pakai topeng apa gitu kan topeng Teletabis atau topengnya Star Wars itu Dark Feather gitu kan atau apa saya gak tau tapi ada juga yang memilih mungkin menggunakan yang sama sama seperti Anonymous kan hacker ya hacker Anonymous itu kan semua pakai topeng yang sama semua orang boleh jadi Anonymous tinggal beli topengnya saja terus kan suaranya juga itu kan suara ini ya suara voice changer ya kalau teman-teman tahu Anonymous ya itu kan semua pakai voice changer semua orang boleh jadi mereka itu semua kumpulan orang jadi mereka itu adalah kumpulan orang yang istilahnya bergabung dalam satu kelompok terus menggunakan topeng yang sama ya teman-teman saya rasa tahu lah Anonymous kalau gak tahu ya ya terpaksa saya share screen aja gitu biar tahu ya jadi Anonymous ini ini ya apakah yang ini sama dengan yang ini orang yang sama bisa jadi tidak kan gitu yang ini sama ini bisa jadi tidak cuman dia gunakan topeng yang sama dan suara yang sama ya mereka menggunakan suara yang sama mereka ini adalah kumpulan jadi sama kayak Tanparagi ya dia menggunakan avatar dan suara Tanparagi tapi sebenarnya mereka adalah orang yang berbeda karena Tanparagi yang sebelumnya itu sudah meninggal ya sudah meninggal karena ya keinginan dia lah karena itu adalah keinginan dia ya kita aminkan lah jadi kalau ada yang keberatan Tanparagi sudah meninggal tinggal buktikan itu yang pertama terus yang kedua saya mau bilang kalau kalian tidak terima Tanparagi sudah meninggal ini malah kalian kelewatan kenapa saya bilang kelewatan itu kan keinginan Tanparagi dia ingin meninggal kok kalian tahan kok kalian tidak apa ya tidak terima gitu harusnya kalian senang itu keinginannya Tanparagi artinya kalian tidak ingin keinginan Tanparagi terkabul kalian tidak ingin apa yang dia minta itu bisa dicapai bisa dikabulkan ini teman yang tidak baik ya ibaratnya misalnya gini saya minta mobil teman saya malah bilang jangan-jangan jangan kasih dia jangan sampai dia dapat mobil Tuhan kan lontong juga ada teman yang doain supaya permintaan kita tidak terkabul harusnya sebagai teman kalau kalian sayang sama Tanparagi ya kalian doakanlah apa yang diminta Tanparagi bisa terkabul bisa tercapai itu baru namanya teman yang baik Tanparagi meminta meninggal dia berdoa supaya dia bisa meninggal mungkin sudah tidak tahan dengan hidupnya banyak masalah mungkin masalah yang menimpa dia itu lebih ngeri daripada yang menimpa si Udin istrinya kabur anaknya ternyata punya ini ya Down Syndrome rumahnya diambil mobilnya diambil harta bendanya habis ada orang bisa sampai depresi seperti itu cuman dia mungkin mikir kan ah bunuh diri dosa gitu bunuh diri dosa tapi kalau Tuhan yang matikan tidak dosa dia minta kan gitu kalau Tuhan yang cabut nyawanya kan bukan dosa bukan bunuh diri kalau kamu loncat dari gedung bunuh diri kamu minum racun bunuh diri ini kan enggak walaupun minum racun ada ayatnya juga gitu kan jadi ya kita sebagai orang ya yang mendukung tanpa ragi harusnya kita turut senang kita turut senang karena keinginannya tanpa ragi itu sudah terkabul sudah tercapai biarkanlah dia bahagia ya jangan lagi diungkit-ungkit seharusnya teman-teman yang ada sekarang ini ya teman-teman Kristen dan yang sekarang ini mendukung tanpa ragi 2 saja jadi bagi pendukung tanpa ragi 1 yang bisa kalian lakukan adalah meneruskan dukungan kalian kepada tanpa ragi 2 tanpa ragi 2 si penerus visi dan misi tanpa ragi ini penerus semangat tanpa ragi ini ya kalian dukung lah dia kan itu yang bisa kalian lakukan harusnya ya jadi semoga video ini bisa mengedukasi ya teman-teman semua terutama orang-orang yang kemarin komplain dan kejang-kejang ya yang istilahnya gak bisa terima ya semoga ini bisa dimengerti ya kalau gak ngerti lagi saya juga bingung gimana cara jelaskannya mungkin itu saja dari saya dan bagi teman-teman ya yang tergerak membantu perjuangan kami karena di 2023 ini ya nampaknya perjuangan kita akan makin berat karena serangan-serangan dari kubu-kubu lawan ini saya berani bilang bakal lebih ngeri ya karena di tahun lalu kan benar-benar itu gak imbang ya pihak muslim itu luar biasa sekali jadi saya berani bilang ini bakal banyak ya serangan-serangan dari sebelah dan kita tahu bagaimana kuatnya mereka sehingga saya sekali lagi ya meminta teman-teman yang tergerak untuk menolong membantu kami dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini dan saya mau sedikit iklan juga ya bagi teman-teman jangan lupa juga didukung di subscribe dukung channel reaksi ya channel reaksi dari Uni Riva terhadap para Oten-Oten ya jadi kalau selama ini kan Riva Mau TV itu kan channel yang istilahnya fokusnya adalah debat ya diskusi ya kalau Riva Mau itu kan debat diskusi kalau ini adalah channel reaksi ya jadi teman-teman jangan lupa juga didukung ini nama channelnya Laskar Serikandi Media ya Laskar Serikandi Media oke ini Uni Riva yang ngomong tuh ini ada iklan ya jadi ini channel reaksi yang diisi oleh Uni Riva untuk membanta fitnah-fitnahan yang dibuat oleh Oten-Oten ya yang dibuat Pala Penghujat gokil atau secara ya secara frontal bahwa ah masa sikit-sikit mu'alaf bentar-mualaf jadi ustadz bentar-bentar mu'alaf jadi ustadz nah begitu nah karena ini banyak terjadi dan memang memang oke ya ini channelnya dan ini akan eksis dan setiap hari akan ada upload ya setiap hari juga akan upload seperti di HMC ini juga jadi jangan lupa didukung ya teman-teman oke itu pesan dari saya ya mungkin itu aja makasih nih buat teman-teman yang sudah mendukung channel-channel kita makasih buat semuanya dan sekali lagi saya ucapkan ya selamat ya selamat tahun 2023 semoga di tahun 2023 ini kita lebih baik ya apa yang belum bisa kita selesaikan ya di tahun-tahun sebelumnya bisa terselesaikan di tahun 2023 semoga Allah ya menuntun semua jalan kita semua tindakan kita dan selalu memberikan rahmatnya melimpahkan berkatnya kepada kita dalam mengarungi sisa waktu yang masih kita miliki di dunia ya karena kita gak tahu berapa lama sisa waktu ini apakah 2023 ini tahun terakhir ataukah masih ada tahun lagi yang kita miliki ya kita gak tahu jadi semoga Allah selalu menuntun jalan kita mungkin itu saja deh saya makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video kita berikutnya selamat menikmati